Intro Oke, di kesempatan ini saya kembali dengan sebuah cerita yang berjudul Vikings Valhalla Seperti yang kalian tau, Vikings Valhalla sendiri merupakan sequel atau kelanjutan dari serial Vikings pertama Intro Jadi untuk mempermudah pemahaman kalian soal bagaimana jalan cerita Vikings Valhalla ini Bisa banget ngikutin rangkuman alur film Viking yang telah kita sediakan di playlist Baru setelah itu, kita masuk ke pembahasan cerita Intro Oke, sedikit bocoran saja bahwa di episode ini kita akan disuguhkan secara lengkap Bagaimana usaha bangsa Viking dalam merebut atau menaklukan kota London Betapa tidak Viking yang dikenal akan kekejamannya Datang dengan motivasi tinggi untuk melampiaskan amarah mereka Bukan tanpa alasan, hal itu dipicu oleh kejadian di masa lalu Terkait pembantaian pemukiman Viking di daratan Inggris yang ditenggarai oleh Apple Red 2 Intro Satu hari sebelum pertempuran, tokoh-tokoh Viking diantaranya King Kenneth, Yael Olaf, Harold Leif, dan ada juga Robert René Albet Duduk dalam satu meja, membahas sebuah strategi sehubungan dengan rencana mereka untuk mengalahkan Delta Sidoarjo Sorry, menaklukan kota London Yang menjadi persoalan, saat ini kerajaan Inggris menempatkan kekuatannya di sebuah benteng Yang dipisahkan oleh sebuah sungai termasuk sebuah jembatan Ditambah lagi, penjagaan di sekitar jembatan tersebut semakin diperketat oleh sejumlah menara bersenjata Maka dapat disimpulkan, dengan cara apapun terlihat mustahil bagi mereka Untuk bisa merangsang masuk lewat gerbang utama yang ada, pesukan mereka akan berjatuhan dalam waktu singkat Terkait hal itu, Leif dan Harold rupanya telah memikirkan sebuah opsi untuk bisa mengalahkan kerajaan Inggris Mereka tahu bahwa disini, kunci keberhasilan mereka untuk mengalahkan Inggris adalah menguasai dan menaklukkan kota London Maka Leif dan Harold memilih untuk menyampingkan opsi penaklukan kota London dengan memusatkan serangan kepada raja musuh King Edmund Caranya adalah dengan memancing seorang King Edmund agar bisa keluar dari sarangnya Namun yang utamanya adalah Leif berencana untuk merobohkan jembatan penghubung sementara King Edmund telah keluar dari sarangnya Nantinya Leif dan rekan-rekan Greenland akan menggerogoti fondasi jembatan tersebut Sementara hasil akhir tergantung kepada Yolab dan armada kapalnya Karena mereka yang akan bertugas untuk menarik tali di arah berseberangan Terdengar agak mustahil untuk dilakukan, King Kenneth yang mukanya kayak orang Turki ini Sementara masih memikirkan dan menimbang-nimbang opsi lain Malam harinya King Kenneth siduru berdua bersama Leif agar ia benar-benar yakin dengan rencana yang sebelumnya telah dibicarakan Tapi sepertinya Raja Denmark satu ini telah membulatkan pilihan Karena di pagi harinya mereka mempersiapkan semua kebutuhan secara bersama-sama Namun sebelum melihat pelanjutan dari pergerakan Viking Perhatian kita berpindah kepada seorang Edmund yang kala itu tengah bernegosiasi dengan Mercia Tepatnya Edric Streona Dalam hal ini Edric belum dipastikan berpartisipasi dalam pertempuran apabila ia tak mendapatkan keuntungan Awalnya beliau meminta Mercia dimerdekakan Namun hal itu ditolak dan diganti dengan perluasan wilayah Intinya Edmund meminta Edric dan pesukannya untuk datang dan menyerang pesukan Viking dari arah belakang Sementara itu Leif dan rekan-rekan Greenland termasuk Harald telah berdandan ala penyusup Karena disini mereka bertugas untuk menyusup ke bawah jembatan Setelah melalui rawa-rawa mereka sampai di sebuah pos penjagaan musuh Hingga berhasil melumpuhkan para penjaga yang ada disana Oleh sebab itu mereka mendapatkan dua buah perahu yang bisa digunakan untuk melintasi jembatan Dengan hati-hati Leif dan kawan-kawan kemudian berhasil sampai di bawah jembatan Tinggal bagaimana kita menunggu pergerakan dari armada Viking yang saat itu dipimpin oleh King Kenneth Kini hari telah memasuki pagi menendai kedatangan bangsa Viking yang diiringi oleh suara dentuman dari pukulan perisai mereka Olaf beserta armada kapalnya masih mempertahankan posisi sampai mereka mendapatkan aba-aba dari Leif dan kawan-kawan Sementara di pihak kerajaan Inggris King Edmund, Queen Emma dan juga Godwin berada dalam posisi siaga Di awal masing-masing dari kedua pihak saling mengibarkan bendera putih Yang artinya mereka bersepakat untuk terlebih dahulu melakukan perlindungan Kemudian King Kenneth mewakili bangsa Viking maju seorang diri untuk menyampaikan maksud dari kedatangannya Sesuai dengan rencana, dalam hal ini King Kenneth menitik beratkan pembicaraan hanya untuk menjatuhkan kredibilitas seorang King Edmund yang dinilai sebagai Raja Pengecut Intinya ia menyampaikan tantangannya kepada King Edmund untuk bertarung antara Raja melawan Raja Pada awalnya Edmund masih bisa menahan amarah sebab sang ibu tak hentinya memperingatkan agar ia tak terprovokasi dengan omongan musuh Hal ini coba ditekankan oleh Queen Emma karena ia masih menunggu pergerakan dari pasukan Mercia Namun karena disini King Kenneth terus menerus mengoceh dan merendahkan kredibilitas seorang Edmund Amarah Edmund kian bergejolak sehingga ia memutuskan untuk menyiapkan pasukannya Edmund yang masih dinaungi rasa amarah mulai serangan dimana King Kenneth menunggu di tengah jembatan dalam posisi dinding berisai Selanjutnya kedua kubu saling melayangkan serangan Sementara di saat yang bersamaan Leif dan kawan-kawan mulai menjalankan aksinya Tali yang berfungsi untuk merobohkan jembatan tersebut lalu sampai di tangan Yaw Olaf Untuk kemudian ditarik menggunakan kekuatan kapal ke arah yang bersebut Leif Harald dan rekan-rekan Greenland memiliki tugasnya sendiri dengan menggerogoti fondasi jembatan tersebut Di sisi lain suasana di atas jembatan benar-benar chaos Karena disini pertempuran didominasi oleh Edmund dan pasukannya Tak ayal hal itu memaksa bangsa Viking untuk mundur dari pertempuran tersebut Nah poin pentingnya disini Edmund yang terlihat Jumawa Tak ingin kehilangan mementum untuk mengalahkan pasukan Viking di saat itu juga Dengan pesukan yang ada Edmund membawa pasukannya hingga ke luar jembatan untuk menyusul pasukan Viking yang kala itu tengah menunggu di luar jembatan. Seketika keadaan berbalik sebab telah dari sana seluruh kekuatan Viking yang sebelumnya bersembunyi di balik rumputan mulai menampakkan diri. Menyadari kekalahan telah di depan mata Edmund sesegera mungkin berbalik arah untuk menyelamatkan diri di dalam benteng. Namun di saat yang bersamaan juga jembatan tersebut akhirnya berhasil direbohkan sehingga membuat Edmund tak sempat menyelamatkan diri. Dengan begitu Viking bersorak merayakan kemenangan yang saat ini berada di depan mata mereka. Kendati demikian satu persoalan lain muncul sebab di tempat lain Edric Streona bersama pasukan Persia terlihat telah mendekati medan perang. Tapi yang awalnya direncanakan untuk menyerang Viking dari belakang Edric malah menahan dan menarik mundur pasukannya. Alhasil kemenangan 100% didapatkan oleh pihak Viking karena bagaimanapun Raja Inggris saat ini berada dalam genggaman bangsa Viking. Maka dengan ini hal tersebut sekaligus menutup pertemuan kita kali ini. So jangan sampai kelewatan dan tunggu kami di episode selanjutnya. Thank you banget udah nonton video ini sampai selesai dan berikan dukungan dengan subscribe, like, dan penuhi kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.